Kedeleh maut jilid tujuh. Dalam sedihnya dia mengeluarkan pula baju darah yang penuh dengan noda darah hitam itu, di atas baju itu pun tertera beberapa huruf yang berbunyi demikian, aku adalah Hei Eisi, makinangmu, sebelum menemui ajalku beritahukan kepadamu, sekalipun kau hidup dalam kesederhanaan, tapi jangan lupa bahwa dirimu adalah Sao Cheng Chu dari perkampungan Hui Im Cheng, putra kesayangan dari KHO Busin, Pendekar besar yang namanya menggetarkan seluruh dunia persilatan. Biarpun dendam kesumat sedalam lautan tak bisa dituntut balas, kau harus beristri dan punya anak keturunan sebagai kelanjutan dari keturunan keluargamu. Ketika membaca sampai di sini, KHO Beng merasakan darah yang mengalir di dalam tubuhnya mendidih, bibirnya digigit kencang, setitik darah pun bercucuran membasai ujung bibirnya. Sekalipun kopokoan adalah pelayan keluargamu namun dalam kenyataan dia mempunyai hubungan yang lebih akrab daripada sesama saudara dengan ayahmu, untuk menyelamatkan jiwa kalian berdua, dia telah mengorbankan putra putrinya demi keselamatan kalian, dia memerintahkan putrinya membopong putra putri sendiri untuk memancing perhatian jago sementara kalian telah dibawa kabur dengan selamat. Membaca sampai di sini, tanpa terasa pemuda itu teringat kembali dengan kematian yang menimpa KHO Pokan dalam perkampungan Hui Im Cheng tempoh hari. Ia menjadi sedih sekali, sehingga hampir saja menangis terseduh-seduh, namun dengan sekuat tenaga pemuda itu menahan diri, dengan metu yang berkaca-kaca dia membaca surat wasiat tersebut lebih jauh, oleh sebab itu kasama artinya dengan memikul dendam kesumat dua keluarga, baik-baiklah menjaga diri setelah dewasa nanti. Untuk menempuh perjalanan jauh tanpa berhenti, ditambah pula setiap hari diceka merasa takut dan ngeri, jiwa dan semangat akhirnya runtuh dan hancur, sekalipun kami berhasil lolos dalam keadaan selamat. Tulisan tersebut terhenti di tengah jalan, jelas Mak Inang yang setia ini baru menemui ajalnya sebelum sempat menyelesaikan tulisannya itu. Kini segala sesuatunya telah menjadi jelas, bila teringat kembali dengan pemberian uang dan surat dari Lisem yang belum pernah ditemuinya itu, serta ulah KHO pokoan yang menyaru jadi setan di perkampungan Hui Im Cheng, nyata sekali kalau kesemuanya ini mempunyai hubungan yang erat sekali dengan dirinya. Rasa sedih dan terkejut membuat KHO Beng termangu-mangu entah berapa lamanya. Ia merasa dirinya begitu mengenaskan di masa lalu, betapa tidak, selama 18 tahun hidup tanpa mengetahui asal-usul sendiri, baru sekarang segala sesuatunya menjadi jelas kembali. Teringat akan kehidupannya selama 18 tahun, tanpa terasa dia teringat dengan ketua Seng Go An Bun, San Tian Hang yang telah memeliharanya selama ini, tanpa terasa dia berpikir kembali, mengapa dia tidak memberitahukan kesemuanya ini kepadaku? Atau mungkinkah dia pun turut ambil bagian dalam pembunuhan berdarah itu dalam waktu singkat dia terbayang pula dengan peristiwa yang dialami setengah tahun berselang, andai kata Tilo Bungkuk tidak memintakan ampun, miscaya tangan kanannya sudah kutung. Tanap sadar pemuda itu berpikir lebih jauh, HMMM, dia tahu secara pasti bahwa aku gemar belajar silat, namun Engga mewariskan kepadaku, dia pun berusaha keras menghalangi niatku untuk membongkar kuburan, kalau begitu dia juga yang memaksa Tilo Bungkuk Ciam Pue untuk meninggalkan perkampungan Cuiwi San Cheng serta berusaha memutuskan pengharapanku untuk mengetahui asal-usulku yang sebenarnya, bukankah kesemuanya membuktikan kalau dia mempunyai dendam denganku atau paling tidak terlibat peristiwa ini berpikir sampai di situ, KHO Beng tak sanggup mengendalikan diri lagi, dengan cepat dia masukkan baju berdarah, kain putih serta surat peninggalan Tilo Bungkuk ke dalam sakunya. Setelah itu memapas kutung baru nisan di depan kuburan dan meninggalkan tempat tersebut dengan cepat, langsung menuju ke perkampungan Cuiwi San Cheng. Siapa sangka baru saja dia siap melompat naik ke atas wungan rumah, mendadak tampak sesosok bayangan manusia meluncur datang dan berdiri di hadapannya. Waktu itu KHO Beng telah diliputi perasaan gusar yang membara, dalam kagetnya dengan cepat dia melintangkan pedangnya di depan dada lalu mengawasi lawannya dengan seksama. Ternyata orang itu tak lain adalah Nyo O Culi yang bahunya kini dibalut kain putih. Sambil tertawa dingin ia segera menegur dengan suara dalam, Oh 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 oh, rupanya saudara Nyo O yang menunggu kedatanganku dengan membawa luka, Apakah kau berniat menghalangi usahaku memasuki perkampungan ini Nyo O Culi tertawa getir dan menggelengkan kepalanya berulang kali, Sahutnya, harap saudara KHO jangan salah paham, Suhu sudah tahu kalau kau pasti datang kembali oleh sebab itu sengaja menitahkan kepadaku untuk menanti, Hi, 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 KHO Beng segera tertawa dingin, Kalau tadi gurumu sudah melaksanakan siasat menyiksa diri sekarang siasat apa pula yang hendak dilakukan, Padahal pemuda ini pun tidak habis mengerti mengapa ketua Seng Goan Bon memerintahkan anak buahnya saling melukai. Terdengar Nyo O Culi menghela nafas panjang, A-A-A-A-I, tampaknya kesalahpahamanmu sudah terlalu mendalam, Sebetulnya perbuatan suhu bukan ditujukan kepadamu, Dikemudian hati kau nakal mengetahui dengan sendirinya, Selesai berkata dia lantas membalikan badan dan melayang turun dari wuungan rumah, Kemudian tanpa berhenti dia melangkah masuk ke dalam perkampungan. KHO Beng sendiri pun telah mengambil keputusan untuk menjadikan Santian Hong, Ketua dari Seng Goan Bon ini sebagai sasaran pertama dalam usaha penyelidikannya, Oleh sebab itu dia pun tidak banyak berbicara dan mengikuti dari belakang dengan mulut membungkam. Sepanjang jalan, dengan sinar mati yang tajam dia memperhatikan terus keadaan di sekelilingnya, Kewaspadaan ditingkatkan, dia tak ingin sampai dipecundangi musuh. Setibanya di halaman keempat, di muka rumah kediaman Chiang Bun Jinnya, Nyo Otuli berhenti dan mengetuk pintu. Tapi sebelum pintu sempat dibuka, KHO Beng dengan sekali tendangan telah mendobrak pintu serta menyerbu masuk ke dalam ruangan. Tampak olehnya Ketua Seng Goan Bon itu duduk bersela di atas sebuah pembaringan dengan wajah serius tapi tenang, saat itu dia sedang mengawasi anak muda tersebut tanpa menunjukkan sesuatu reaksi. Dengan langkah cepat KHO Beng memburu kehadapannya dan menempelkan ujung pedang di atas tenggorokan Santian Hong, setelah itu bentaknya, Santian Hong, aku tak ingin banyak berbicara, aku harapkah sendiri yang mengungkapkan semua peristiwa tersebut dengan sejujur-jujurnya, tampaknya Santian Hong sudah tidak memikirkan mati hidup sendiri sama sekali tidak terpengaruh oleh gertakan tersebut. Malah ujarnya dengan tenang, kau telah berhasil membongkar kuburan, asal usulmu juga telah menjadi jelas, apalagi yang mestiku katakan dengan suara yang menyeramkan KHO Beng segera tertawa dingin, terlalu banyak persoalan yang tidak kupahami, jika aku bermaksud tak mengetahui sampai jelas, mungkin batok kepalamu sekarang telah berpisah dengan badan, Oh oh oh, tampaknya kau telah menganggap diriku sebagai musuh besarmu tegur Santian Hong dengan tenang. KHO Beng tertawa seram, kalau tidak menganggap bajangan tua macam kau sebagai musuh besarku, memangnya aku mesti menganggapmu sebagai teman atau angkatan yang lebih tua. KHO Beng Santian Hong segera menegur dengan wajah serius, bagaimanapun juga aku telah memeliharamu selama 18 tahun, tapi kau pun telah membohongi aku selama 18 tahun tukas KHO Beng cepat, aku ingin tahu apa sebabnya kau merahasiakan asal usulku hingga sekarang sekujur badan Santian Hong gemetar keras, tapi setelah menghela nafas panjang, katanya, aku berniat untuk melenyapkan sebuah badai pembunuhan yang mengerikan dari dunia persilatan, ketahuilah bila balas-membalas berlangsung terus. Maka dunia persilatan tak akan pernah mengalami kedamaian, KHO Beng tertawa seram, hi, 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 perkataanmu itu kedengarannya menarik hati, siapa tahu kau masih mempunyai tujuan lain. Kau khawatir KHO Beng melakukan pembalasan dendam bukan Santian Hong tersenyum, tiba-tiba ia balik bertanya, coba pikirkan persoalan ini dengan kepala dingin, bila berniat membunuhmu, bukankah hal ini lebih baik ku lakukan di saat kau masih orok dulu KHO Beng tertegun sejenak, kemudian serunya, siapa tahu kau tak berani melakukannya waktu itu mengapa aku tak berani hi, 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 bukankah waktu itu si Unta Sakpilo Ciam Pue juga hadir di sana jengek KHO Beng sambil tertawa dingin. Betul di saat mak inang pengasuhmu sampai di perkampungan, dia memang hadir pula di sini, sebetulnya KHO Beng hanya bermaksud melakukan penyelidikan, siapa tahu apa yang diduga ternyata benar, sambil tertawa dingin dia berkata, kau anggap si Unta Sakpilo Ciam Pue akan membiarkan dirimu berbuat kejahatan dengan senaknya, seandainya aku dapat memberitahukan kepadamu waktu itu si Unta Sakpilo baru sembuh dari luka dalam akibat keracunan, seandainya aku berniat membunuhmu hal tersebut dapat ku lakukan tanpa membuang banyak tenaga, karena merasa tak mampu mengunggulinya, hawa amarah KHO Beng segera memuncak, bentaknya, sekalipun kau pandai bersilat lidah, jangan harap bisa melenyapkan kecurigaan di dalam hatiku, andai kata kau tidak pernah berbuat kejahatan, mengapa pula kau paksasi Unta Sakpilo Ciam Pue sehingga pergi meninggalkan tempat ini kau salah menduga, kepergian si bungkuk sama sekali tiada sangkut prautnya denganku, lalu ada sangkut prautnya dengan siapa santian hang menghela nafas panjang, aku rasa kau pun sudah tahu, dia adalah bok sianti yang lo dari si Olinpei, kontan saja KHO Beng tertawa seram, HMMM, kau anggap aku adalah seorang bocah berusia 3 tahun yang gampang dibohongi, aku hanya mengecapkan keadaan yang sesungguhnya, sesungguhnya kembali KHO Beng membentak keras, HMMM, walaupun tiang lo dari si Olin si mempunyai nama dan kedudukan terhormat, namun dia bukan ketua dari Sam Goan Bun, andai kata dia tidak bersekongkol dengan cuan rumah sebagai tamu, apakah dia berani berbuat semena mena, apakah dia tak khawatir diusir, santian hang menghela nafas panjang, kau belum lama terjun ke dalam dunia persilatan, tentu saja tidak memahami situasi dunia persilatan yang sebenarnya, ketahuilah semenjak perguruan kami kehilangan 3 jurus ilmu pedang yang paling diandalkan, selama 3 generasi ini nama kami sudah dicoret dari urutan 7 partai besar, daya pengaruh kami pun bertambah lemah, seandainya aku tidak menjaga diri baik-baik dan mengurangi ruang gerak kami, mungkin perkampungan Cuiwi San Cheng sudah sejak lama tidak bisa dipertahankan lagi, kau memang tak malu menjadi seorang ciang bunjin, tak nyana kau bisa membantah dengan memergunakan kata-kata yang begitu tak bersemangat, dengan wajah serius santian hang berseru, biarpun aku hidup dalam kesempitan, tapi bukan berarti mau diperintah orang lain, HMM, bukannya jawabanmu ini menjadi menkelemen keletak karuan sesungguhnya kepergian si bungkuk secara tiba-tiba dikarenakan alasan lain, apa alasannya bok sianti yang lo mendesaknya agar mengungkapkan identitasmu yang sebenarnya, tapi si bungkuk selalu menolak untuk menjawab, akhirnya peristiwa tersebut menyebabkan terjadinya pertarungan di antara mereka berdua, kau sebagai tuan rumah, mengapa tak berusaha melerak tanya KHO Beng sambil tertawa dingin, santian hang menghela nafas panjang, waktu itu tiada tempat untuk turut berbicara, HMM, jelek-jelek Sen Goan pun termasuk sebuah perguruan, kalau kau membiarkan orang lain bertempur di rumahmu, apakah tidak takut hal ini akan menimbulkan tertawaan dari umat persilatan santian hang tertawa getir, si Olin B adalah pimpinan dari tujuh partai, tulang punggung dari dunia persilatan, aku tak sanggup untuk menghadapi mereka, sedang si bungkuk orangnya tinggi hati dan keras, apalagi dalam marahnya, mana mau diaturuti nasihatku, kecuali berpeluk tangan belaka, apapula yang bisa ku perbuat, akhirnya siapapula yang unggul dan kalah si bungkuk kelewat memandang enteng musuhnya, sehingga menderita kekalahan total, menang kalah adalah satu persoalan, pergi atau tidak semestinya adalah persoalan lain, AAAI, panjang sekali untuk menceritakan keadaan yang sebenarnya, aku tak ingin mendengarkan cerita yang bertele-tele, harap kau membicarakan yang penting-penting saja, aku tak terbiasa berbicara seperti itu, lebih baik kah saja yang mengajukan pertanyaan dan aku menjawabnya, KHO Beng berpikir sebentar, kemudian katanya, kalau toh si bungkuk Ciam Pueh hanya terlibat dalam pertarungan melawan Bok Siantiang Lu, apa sebabnya dia harus angkat kaki dari sini santian hang menghela napas panjang, si bungkuk tidak seharusnya terlalu yakin dengan kemampuan sendiri sehingga termakan oleh siasat memanaskan hati dari Bok Siantiang Lu, bagaimana kera Bok Siantiang Lu menggunakan siasatnya Bok Siantiang Lu mengusulkan agar mereka saling beradu tenaga satu kali, dia bertanya kepada si bungkuk apakah berani bertaruh sebelum bertarung, si bungkuk yang tinggi hati tentu saja menerima tantangan tersebut, apa yang mereka pertaruhkan, setelah menghela napas panjang dengan suara dalam santian hang berkata, pihak yang kalah harus melaksanakan dua permintaan dari pihak yang unggul, A.A.I. sungguh tak disangka sembilan bagian tenaga pukulan Kim Hong KHAI dari si bungkuk ternyata kalah di tangan sepuluh bagian busian singkang dari Bok Siantiang Lu, setelah kemenangan diraih oleh Bok Siantiang Lu, apa yang mesti dilaksanakan oleh si bungkuk tanya KHO Beng tegang. Pertama si bungkuk harus mengatakan asal usulmu, apakah si bungkuk Chiampoet telah mengatakannya tanya pemuda itu tegang. Santian Hang manggut-manggut, selama hidup si bungkuk enggan mengingkari janji, setelah dia berada di pihak yang kalah, tentu saja apa yang dijanjikan harus dipenuhi olehnya, KHO Beng menekan perasaan hatinya, segera sambungnya, apa yang harus dilakukan kemudian Bok Siantiang Lu bertanya kepada si bungkuk, Apakah kau sudah memahami asal usulnya? Si bungkuk menjawab hal tersebut belum sempat dijelaskan kepadamu, maka Bok Siantiang Lu pun minta kepada si bungkuk untuk meninggalkan dirimu serta tidak bertemu lagi denganmu untuk selamanya, bahkan pula minta jaminannya, menurut pendapatmu. Si bungkuk terpojok sehingga dia penuhi semua permintaannya itu pun tidak. Apakah si bungkuk telah merahasiakan sebagian dari asal usulku? Tanya KHO Beng tertegun. Si bungkuk tidak merahasiakan apa-apa, tapi ada hal telah dilakukan secara jitu, bagaimana jitunya kedua hal tersebut tidak dijawab oleh si bungkuk dengan perkataan melainkan dengan tindakan, terhadap pertanyaan Bok Siantiang Lu yang pertama si bungkuk hanya menyerahkan sebuah panji hui imkileng kepadanya sambil berkata kepada pendekta tersebut, apa yang ditanyakan tai su semuanya berada di sini, selesai berkata dia pun tidak memberi penjelasan lagi, apa itu panji hui imkileng tanya KHO Beng dengan wajah tertegun. Panji hui imkileng adalah salah satu benda yang ditinggalkan mak inang untukmu, yakni tanda pengenal ayahmu di masa jaya dulu. Tapi berhubung si bungkuk yakin Bok Siantiang Lu belum tahu tentang siasat yang telah dilakukan pelayan keluargamu dengan menukar kalian putra putrinya, maka meskipun dia hanya mengeluarkan panji tersebut sebagai jawaban, Bok Siantiang Lu sama sekali tidak menaruh curiga, jadi menurut pendapatmu, Bok Siantiang Lu sama sekali tidak mencurigai diriku sebagai putra dari hui im ceng cu tentu saja, orang yang mengetahui isi surat wasiat peninggalan pengasuhmu selain aku dan si bungkuk tiada orang ketiga yang mengetahuinya. Padahal menurut apa yang diketahui halayak ramai, hanya empat orang yang berhasil lolos dari perkampungan hui im ceng ketika itu, yakni mak inangmu, KHO Pokan serta putra putrinya. Waktu itu Bok Siantiang Lu hanya mencurigai dirimu sebagai putra dari pelayan setiap perkampungan hui im ceng, tentu saja dia tidak menyangka kalian telah ditukar dan orang lain telah menggantikan dirimu untuk menerima maut, setelah berhenti sejenak, dia berkata lagi lebih jauh, untuk memenuhi perintah kedua dari Bok Siantai Su, si bungkuk telah putar otak selama dua hari semalam, sebelum berhasil menemukan suatu siasat yang sempurna untuk mengatasinya, maksudmu siasat si bungkuk tiampue yang menyiapkan kuburan untuk dirinya sendiri benar, membuat kuburan untuk diri sendiri adalah sebagai jaminan kepada Bok Siantai Su bahwa dia akan mentaati janjinya. Tapi dia justru memasukkan semua benda yang kau butuhkan ke dalam peti mati tersebut dengan harapan kau bisa menemukannya sendiri, dengan begitu dia pun tidak sampai mengingkari janjinya dengan dirimu, kalau toh kau telah mengetahui semua periapannya ini, mengapa hal tersebut tidak kau jelaskan padaku sejak pertemuan kita yang pertama tanya KHO Beng sambil berkerut kening. Santian Hang kembali menghela nafas panjang disinilah letak kemulia ahati si bungkuk, dia sadar kekuatan Sam Goan Bun sangat minim, dia tak ingin menyerep diriku terlibat pula dalam pertikaian tersebut, karenanya dia tidak menyuruh aku yang menyampaikan pesannya kepadamu, tapi menyuruh si Koki Oh Gemuk. Padahal sewaktu kau pergi mencari si Oh Gemuk, aku telah mengetahui semua gerak gerikmu secara jelas, cuma saja aku tetap berlagak pilon, KHO Beng tertawa dingin, HMM, tampaknya selain memikirkan keselamatan dari perguruan Sam Goan Bun, kau sama sekali tidak menaruh niat jahat terhadapku kalau toh kau sudah memahami perasaanku, tariklah kembali pedangmu itu KHO Beng mendengus dingin, seandainya kau benar-benar tidak berniat jahat, mengapa pula kau menghalangi niatku untuk membongkar kuburan aku, sengaja menghalangi niatmu karena aku sedang berusaha melindungi keselamatan jiwamu, kalau diriku saja tak mampu kau hadapi, setelah mengetahui asal usulmu sendiri. Bukankah hal tersebut bukannya menguntungkan malah merugikan sekali lagi KHO Beng mendengus, tapi dilihat dari sikapmu memaksa aku turun tangan, rasanya bukan cuma bermaksud mencoba saja, Santian Hang menghela nafas panjang, benar, sebelum pergi dari sini Bok Sianta Isu telah berpesan kepadaku agar mengawasi gerak gerikmu, dia pun memperingatkan kepadaku, bila aku berani membongkar rahasia kuburan kosong itu, berarti aku hendak memusuhinya. Sebagai orang yang tetap berada di luar garis tentu saja aku mesti berusaha untuk memberikan pertanggung jawaban kepada Bok Sianta Isu agar dia tidak menaruh curiga, wah, kalau begitu kau adalah seorang manusia pelin-pelan yang berpihak sana-sini jenge KHO Beng sambil tertawa dingin. Aku bukan manusia tak tahu malu, bukankah sudahkah saksikan sendiri persiapan yang kulakukan? Siasat menyiksa diri yang kulakukan dengan menyuruh anak muridku saling menusuk tak lain merupakan sebagai usahaku memberikan pertanggungan jawab kepada Siow Lim Pei. Kau mesti memaklumi keadaanku sekarang, aku hanya bisa menandingimu secara sungguh-sungguh, jika tidak bagaimana mungkin orang lain mau percaya. Apalagi dengan sikapku ini justru mendatangkan manfaat dan keuntungan bagimu, sampai di sini, KHO Beng baru memahami secara jelas semua kejadian yang sesungguhnya. Pelan-pelan dia menarik kembali pedangnya, tapi rasa curiganya terhadap Santian Hang belum hilang sama sekali, katanya lagi dingin, moga-moga saja sehala sesuatunya hanya merupakan kecurigaanku sendiri. Kalau toh hanya Chiang Bun Jin dan Si Bung Kuk Chiang Pue yang mengetahui asal usulku, dari mana Tiang Lo dari Siow Lim Si itu bisa memperoleh kabar tentang diriku? Dan lagi mengetahui juga hubungan Si Bung Kuk denganku sampai saat inilah ketua Sam Goan Bun Baru dapat menghembuskan napas panjang, mendengar pertanyaan itu dia segera menjawab, dalam soal ini aku sendiri pun merasa heran, yang lebih aneh lagi dari mana Bok Sian Tai Su bisa menduga kalau kau adalah anak murid Si Bung Kuk ketika mendengar perkataan tersebut. KHO Beng jadi sangat terperanjat, segera pikirnya, sewaktu berada di perkampungan Hui Im San Cheng, Pernah kuungkapkan kalau guruku adalah unta sakti berpunggung baja, jangan-jangan mereka berdua yang menyampaikan kabar ini kepada Siow Lim Si Ia lantas teringat kembali dengan peristiwa lama, di mana si pedang tanpa bayangan serta sastrawan berkipas kemala telah melakukan penyelidikan ke perkampungan Hui Im San Cheng di tengah malam. Lalu teringat pula lenyapnya lancana Siong Im Giyok Leng milik KHO Pokoan dan hilangnya kitab pusaka yang disimpan Hui Lojin, bukankah kesemuanya ini menunjukkan kalau si pedang tanpa bayangan serta sastrawan berkipas kemala amat mencurigakan? Diam-diam ia menghentakan kakinya sambil tertawa getir, mimpi pun tak pernah disangka bahwa akhirnya dia bahkan siap menjual nyawa untuk mereka. Berpikir sampai disitu, dia baru sadar bahwa kecurigaannya terhadap Santian Hang sebenarnya tidak beralasan, maka dengan wajah bersungguh-sungguh katanya, terima kasih banyak atas penjelasan Chiang Bun Jin pada malam ini, budi kebaikanmu pasti akan kubalas di kemudian hari, aku hanya berharap, di saat KHO Beng melakukan pembalasan dendam nanti, harap Chiang Bun Jin tidak melibatkan diri dalam pertikaian itu. Santian Hang menghela nafas panjang. Membangun suatu perguruan adalah sulit, aku sadar kalau tak punya harapan lagi untuk membangun perguruanku lebih besar, oleh sebab itu harapanku sekarang tinggal mencari pewaris buat jabatanku ini, buat apa aku melibatkan diri dalam pertikaian seperti ini Chiang Bun Jin, dapatkah kau jelaskan siapa-siapa saja yang terlibat dalam penyerbuan dan penumpasan terhadap Hui Im Cheng? Pada masa itu Santian Hang menggelengkan kepalanya, sejak aku menjabat sebagai ketua Seng Goan Bun hingga kini kami tak pernah tinggalkan pintu perguruan baran selangkah pun, terhadap musibah yang menimpa gedung kalian pun hanya kau dengar beritanya saja. Tapi yang pasti musuhmu sangat banyak dan mencakup banyak dan mencakup banyak perguruan kenamaan, kalau menurut nasihatku bertindaklah dengan hati-hati dan tak usah gegabah, apalagi kau sudah tahu kalau si Olin si terlibat di dalamnya, tak salah jika kau lakukan penyelidikan lewat situ, aku yakin tak sulit bagimu untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, dengan jawaban tersebut, sama artinya dia menolak untuk memberi jawaban. Dari perkataan tersebut, KHO Beng segera memahami maksudnya, dia mengerti bahwa si Olin si mempunyai daya pengaruh yang besar dan kuat, rasanya sulit untuk mencari urusan dengan mereka, ini berarti lebih baik mencari sasaran lain yang lebih lemah untuk melakukan penyelidikan tersebut. Tiba-tiba ia teringat kembali dengan sastrawan berkipas kemala, bukankah orang ini merupakan satu-satunya titik terang yang bisa digunakan sebagai langkah pertama penyelidikannya? Berpikir sampai di situ, cepat-cepat dia menjura seraya berkata, kalau memang Chiang Bunjing merasa keberatan, aku pun tak akan memaksa lebih jauh tapi dapatkah kau memberi petunjuk dimanakah alamat seseorang coba kau sebutkan namanya apakah Chiang Bunjing mengetahui seseorang yang bernama sastrawan berkipas kemala Santian Hang segera manggut-manggut, sastrawan berkipas kemala Beng Ye U berdiam di Huai Seng, tak ada salahnya kau mencari tahu di sekitar kota yang Ciu, mungkin alamatnya segera akan kau temukan, terima kasih atas pemberitahuanmu dan aku pun hendak mohon diri lebih dulu, kata KHO Beng seraya menjura dengan cepat dia membalikan badan dan siap beranjak pergi dari situ. Tiba-tiba terdengar Santian Hang berkata, aku tak bisa memberi apa-apa kepadamu, hanya kudoakan semoga kalian kakak beradik dapat segera berkumpul kembali dan membangun perkampungan Hui In San Cheng seperti dahulu, KHO Beng sudah hampir melangkah kelar dari pintu ketika mendengar perkataan tersebut, dengan cepat dia menghentikan langkahnya, sementara perasaan hatinya bergetar keras. Apakah ada sesuatu yang tak beres dengan perkataan dari Santian Hang itu? Tidak. Tapi kata semoga kalian kakak beradik dapat segera berkumpul kembali membuat KHO Beng teringat kembali dengan kedele maut, perutama sekuntum bunga putih yang menghiasi sanggulnya. Bukankah bunga putih tersebut mirip sekali dengan bunga putih yang dipesankan ayahnya dulu? Bunga serunai putih menghiasi sanggul, siang malam empat musim tak pernah berubah, benarkah kedele maut yang menggemparkan dunia persilatan selama ini sesungguhnya adalah kakak perepuannya? Penemuan yang mendadak dan sama sekali tak terduga ini segera membuat KHO Beng terperanjat dan gemetar keras saking emosinya dengan suatu gerakan cepat pemuda itu berpaling ke arah Santian Hang. Kemudian serunya, siang bunjin, apakah kabar tentang kedele maut yang ku sampaikan kepadamu? Pagi telah kasebarkan luaskan ketika melihat perubahan di atas wajah KHO Beng, diam-diam Santian Hang ikut terkejut, berbicara sesungguhnya ia merasa tak sanggup menghadapi pemuda ini. karenanya cepat-cepat dan menjawab, sesudah kau meninggalkan diriku tadi, berita tersebut segeraku sebar luaskan dengan mengutus beberapa orang muridku, dengan wajah berubah hebat KHO Beng segera membentak, harap siang bunjin segera menarik kembali berita tersebut, Santian Hang menjadi tertegun, dengan keheranan ia segera bertanya, apakah ada sesuatu yang tak beres? tentu saja KHO Beng tak ingin menjelaskan kalau kedele maut sebetulnya adalah enci kandungnya dengan keras dia membentak lagi, tidak ada yang tak beres. Aku hanya menyuruh kau menarik kembali berita tersebut secepatnya, Santian Hang mulai tak tahan dengan sikap kasar itu, dengan suara dalam dia berkata pula, KHO Beng, berita tersebut telah kusebarkan kemana-mana, bahkan kujelaskan pula kalau orang yang berhasil menemukan raut wajah kedele maut adalah kau. Begitu hal tersebut merupakan suatu pahala besar, dengan begitu bukan saja pihak Siolimsi akan mengurangi sikap tegangnya dengan dirimu, seluruh umat persilatan pun akan mengetahui jasamu terhadap dunia persilatan. Ini berarti akan mempersulit juga niat Siolimpe untuk menyusahkan dirimu, masa dalam hal ini pun kau menaruh curiga kepadaku dengan perasaan tak sabar, KHO Beng berkata, aku tidak butuh segala macam jasa atau pahala, kau tak usah ribut lagi, cepat kirim orang untuk menghentikan penyebaran berita tersebut, selain itu aku pun minta kepadamu untuk menarik kembali segenap anggota Seng Goan Bun yang ditugaskan mengawasi kedele maut, apakah kau sanggup melaksanakan hal tersebut mendengar perkataan ini, Santian Hang menjadi tertegun. Tapi bagaimanapun juga jaya makin tua makin pedas, setelah membayangkan kembali gambaran tentang kedele maut yang didengarnya dari KHO Beng pagi tadi, kemudian menyaksikan sikap tegang dari pemuda tersebut, jago tua tersebut segera dapat menduga apa yang teradi. Tapi berhubung KHO Beng enggan menjelaskan, Santian Hang pun tak ingin membongkarnya pula, dengan nada yang sangat tenang dia berkata, kalau toh kau tak ingin ku lakukan hal tersebut, tentu saja akan ku turuti kehendakmu itu, cuma aku khawatir sudah tak sempat lagi, kenapa tak sempat seru KHO Beng sambil melotot. Aku telah mengutus tiga orang yang terbagi dalam tiga jurusan untuk menyampaikan berita tersebut, dua jurusan menuju ke Butong Pei dan Siow Lim Pei, tapi karena perjalanan yang jauh mungkin juga mereka masih bisa dicegah kembali, tapi yang menuju ke arah Tong Ting Oh justru paling sukar dikejar sebab jaraknya dekat sekali, hanya 200 li. Sekalipun dikejar belum tentu dapat disusul, KHO Beng menjadi sangat gelisah, setelah berpikir sejenak buru-buru katanya, kalau begitu harap Chiang Bun Jin segera mengirim orang untuk memanggil pulang utusanmu yang pergi ke Butong Pei dan Siow Lim Pei, sedang aku akan mengejar ke arah Tong Ting Oh, tanpa membuang waktu lagi dia segera melompat keluar dari pintu dan secepat kilat menuruni bukit. Fajar telah menyingsing. Sudah semalam suntuk KHO Beng menempuh perjalanan cepat tanpa beristirahat, dia tak ingin kakak kandungnya terancam bahaya gara-gara perbuatannya. Maka tanpa mengenal lelah, dia menempuh perjalanan terus tanpa berhenti, begitu tiba di kota dia membeli ransum dan dua ekor kuda, kemudian meneruskan pengejaran ke arah Telaga Tong Ting. Tapi setelah melakukan pengejaran seharian, tiba-tiba pemuda itu jadi tertegun, rupanya karena begitu tergesa-gesa menempuh perjalanan dia telah lupa untuk menanyakan siapa yang membawa berita untuk wilayah Tong Ting Oh dan kemanakah dia mesti menemukan orang tersebut. Namun nasi sudah jadi bubur, sekalipun kesal dan ngurung KHO Beng tak bisa berbuat apa-apa. Untung saja dia cukup kenal dengan setiap anggota SEM Goan Bun, asalkan sebelum orang itu tiba di Telaga Tong Ting, dia yakin orang tersebut pasti dikenalinya. Namun pemuda tersebut lupakan satu hal, jika dia mampu melakukan perjalanan cepat, apakah orang lain pun tak mampu melakukan hal yang sama. Apalagi sebelum dia mulai melakukan pengejaran, orang itu sudah menempuh perjalanan sejauh seratus li lebih, betapapun cepatnya pengejaran yang dilakukan mana mungkin bisa menyusul orang tersebut. Sambil mengayunkan cambuknya, KHO Beng melarikan kudanya cepat-cepat, setiap kali satu jam lewat, dia segera menukar kudanya dengan kuda yang lebih segar. Begitu seterusnya sehingga menjelang senja, Telah Tong Ting sudah nampah di kejauhan sana. Dalam waktu sehari dia telah menempuh perjalanan sejauh 200 li, jarak tersebut boleh dibilang cukup cepat, tapi KHO Beng tetap merasa kesal dan kecewa. Sebab sepanjang jalan dia sudah memasang net lebaik-baik, namun tak seorang pun anggota SEM Goan Bun yang ditemukan. Keadaan sudah semakin jelas, biarpun dia telah berusaha melakukan pengejaran, namun hasilnya dia masih tetap ketinggalan satu langkah. Tiba di tepi telaga Tong Ting, kedua ekor kudanya sudah mandi peluh dan berbuih dari mulutnya, begitu lemas kedua ekor binatang tersebut sehingga boleh dibilang tak berkekuatan lagi untuk meneruskan perjalanan. Demikian pula dengan KHO Beng sendiri, seluruh tubuhnya sudah basah kuyuk oleh keringat, napasnya tersengal-sengal dan matanya terasa berat sekali. Biarpun pemandangan alam di sekelilingnya tampak indah di bulan ketiga ini, KHO Beng sama sekali tak berminat untuk menikmatinya, sambil mementangkan matanya yang berat dan penat, ia memperhatikan sekeliling tempat itu penuh rasa tegang dan panik. Apa yang harus kulakukan sekarang sambil termangu-mangu dia mengawasi kedua ekor kudanya yang tergeletak di tepi jalan itu tanpa berkedip. Pertama-tama dia harus dapat menduga lebih dulu kemanakah tujuan berita yang dikirim Ketua Seng Goan Bun untuk wilayah telaga Tong Ting itu? Bila hal ini tak dapat terpecahkan, maka sekalipun dia panik dan bingung pun tak ada gunanya. Dalam keadaan begini, terpaksa KHO Beng harus beristirahat sejenak, dia ingin menggunakan kesempatan tersebut untuk menenangkan kembali pikirannya serta berusaha untuk mencari jalan guna mengatasi persoalan ini. Pada saat itulah, tiba-tiba ia mendengar ada suara langkah manusia berhenti di sisi tubuhnya, menyusul kemudian terdengar seseorang menyapa, Hei Sobat, kalau kulihat tubuhmu basah oleh keringat dan kudamu tergeletak kepayahan di tepi jalan, apakah ada suatu berita penting yang hendakkah sampaikan kemari dengan perasaan tertegun? Cepat-cepat KHO Beng membuka matanya kembali, terlihatlah tiga otang telah berdiri di hadapannya. Ketiga orang itu rata-rata berusia 30 tahunan, bertubuh kekar berwajah keren dan berbaju ringkas berwarna kuning, sebuah ruyung emas bersinar kekuningan memancar ari pinggangnya. Saat itu mereka dengan keenam sorot matanya sedang mengawasi KHO Beng tanpa berkedip, bila dilihat dari wajahnya yang gelisah seakan-akan mereka ingin mengetahui sesuatu dengan cepat. Dalam lelahnya KHO Beng merasa pikirannya agak bebal melihat keadaan tersebut, dia segera berseru, apakah kalian bertiga sedang bertanya kepadaku melihat hal ini lelaki yang berada di tengah itu segera tertawa terbahak-bahak ha, ha, ha. Walaupun kita tak pernah bersua, umat persilatan kan bersumber satu, apalagi setelah kami saksikan wajahmu gelisah bercampur panik, itulah sebabnya secara gegabah kami telah menegur Anda untuk itu harap Anda jangan marah atas kecerobohan kami bertiga ini. Setelah mendengar perkataan tersebut, pikiran KHO Beng JGA menjadi sadar, setelah berpikir sejenak ia segera menjadi paham kembali. Karnanya dengan sikap tegang KHO Beng segera menjawab, benar aku memang membawa berita penting, tapi bolahkan aku tahu siapa nama Anda bertiga lelaki di tengah itu segera tertawa terbahak-bahak, ha, ha, ha. Siawte adalah Kim Hon bersama Liat dan Kim Yeok disebut orang sebagai Kim Kong Sampian, Tiga Ruyung Raksa A, tapi orang di wilayah Sampian yang memanggil kami Kim To A, Kim Ji dan Kim Sem, boleh aku tahu siapa nama Anda Kim Loto A mempunyai suara yang lantang sedang ketiga bersaudara itu sama-sama mempunyai perawakan tubuh yang tinggi besar seperti raksasa, memang sesuai sekali dengan nama julukannya. Sebelum tersenyum, KHO Beng segera menjurah, katanya, oh oh oh, rupanya tiga pendekar dari keluarga Kim, Selamat Bersua, Selamat Bersua, Siawte KHO Beng, begitu namanya disebutkan, paras muka tiga bersaudara dari keluarga Kim ini segera berubah hebat, tubuh mereka bergetar keras dan keenam buah mati mereka bersama mengawasi wajah KHO Beng tanpa berkedip. Selang beberapa saat kemudian Kim Loto A baru menjurah lagi seraya berkata dengan sikap sangat menghormat, Oh oh oh, rupanya Anda adalah KHO Saw Hiap, sejak masih berada di kota Gak yang tadi, Siawte sudah mendengar tentang nama besar Anda yang dikirim dari Bukit Kunsan, sungguh tak disangka baru saja namanya terdengar, orangnya sudah tiba, beruntung sekali kami tiga bersaudara dapat bertemu denganmu secepat ini, berbicara sampai di sini, dia segera berpaling ke kiri kanan sambil membentak, Loh Ji, Loh Sam mengapa kalian tidak segera maju untuk memberi hormat kepada KHO Sioh Hiap? Mari kita pergunakan kesempatan ini untuk bersahabat lebih akrab dengannya, KHO Beng sangat terkejut setelah mendengar perkataan yang penuh sanjungan itu, buru-buru dia membalas hormat Kim Loto A sambil cegahnya, kalian tiga bersaudara tak usah banyak adat, tapi Kim Loh Ji dan Kim Loh Sam telah keburu maju ke muka dan menjura seraya berkata, KHO Sioh Hiap tak usah merendah, kami bertiga bisa berkenalan dulu dengan Sioh Hiap jauh sebelum umat perselatan lain mengenalimu, boleh dibilang hal ini merupakan suatu keberuntungan dan kehormatan bagi kami, terpaksa KHO Beng membalas hormat sekali lagi, kemudian dengan berlagak keheranan dia berseru, kita belum pernah bersuah, lagi pula aku tak pernah berjasa apa-apa. Mengapa kalian bertiga menaruh sikap begitu hormat kepada KU Kim Loh Ji segera tertawa terbahak-bahak, ha, 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 sekalipun orang pandai segan menunjukkan kepandainya, namun sikap saudara KHO kelewat merendah, dalam setengah tahun terakhir ini, ulah si kedele maut sudah cukup menggetarkan seluruh dunia perselatan dan membuat hati orang tak pernah tenang, tapi hanya saudara seorang yang berhasil menyelidiki iblis tersebut serta menyingkap wajah aslinya. Jasamu besar sekali dan namamu telah menggetarkan seluruh dunia perselatan, bukan hanya kami tiga bersaudara yang menaruh perasaan kagum kepadamu, Aku percaya setiap pumat perselatan akan menyanjung serta menghormatimu, sesungguhnya perkataan ini sangat memabukan dan bisa membuat seseorang dalam alam nirwana, tapi bagi KHO Beng, ucapan tersebut seperti guntur membelah bumi di siang hari bolong, seketika membuat hatinya tercekat dan senyumannya menjadi getir. Kenyataan membuktikan bahwa apa yang dikhawatirkan selama ini memang nyata terbukti, anggota Sam Goan Bun yang ditugaskan menyampaikan berita tersebut telah tiba lebih dulu guna menyebar luaskan berita itu kemana-mana. Ini berarti gerak-gerik oncinya di kemudian hari akan memperoleh hambatan yang sangat besar, malah bisa jadi jiwanya akan terancam bahaya maut. Sekalipun perasaan KHO Beng saat ini sangat gelisah, namun perasaan tersebut tidak sampai diperlihatkan di wajahnya, sambil tertawa paksa segera ujarnya, jihiyap terlalu memuji diriku, padahal kejadian tersebut hanya ku ketahui secara kebetulan, jadi bukan atas dasar kemampuan sendiri, urusan sekecil ini tidak sepantasnya disanjung-sanjung, Kim Lo Toa dan Kim Lo Ji telah angkat bicara, maka Kim Lo Sam pun tak tahan ikut menyanjung pula. Ha, 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 saudara benar-benar kelewat merendah, padahal pihak Sio Lim Si telah menyiapkan Buddha Emas, pihak Bu Tong Pei menyiapkan Tanji Kebesaran, semuanya itu dihadiahkan bagi para pendekar yang berjasa. Siapa sih yang tak ingin memperoleh penghormatan seperti ini? Dan sekarang Anda telah mendapat penghormatan itu, apakah hal ini tak pantas disanjung? Ha, 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 tapi Sio Te sama sekali tidak berharap mendapatkan Panji Emas atau Perak, aku tidak mengharapkan apa-apa, Kim Lo Toa jadi termangu, kemudian serunya keheranan, harap Anda jangan salah mengerti, Buddha Emas dan Panji Perak bukan saja menjadi lambang penghormatan umat persilatan kepadanya, juga menjadi lambang rasa hormat dan kagum tujuh partai besar kepadanya dengan membawa Buddha Emas Panji Perak tersebut, kemanapun Anda hendak pergi disitulah segala sesuatu akan tersedia bagimu, bila menghadapi kesulitan macam apapun dengan memperlihatkan kedua macam benda itu, maka semua kesulitan akan hilang dengan sendirinya, kami tiga bersaudara berharap bisa mendapatkannya pun tak punya kesempatan. Masa kau malah menolak pemberian itu, sekarang KHO Beng baru tahu, rupanya hal tersebut bisa mendatangkan penghormatan sedemikian tingginya, tak heran kalau Ketua Sam Goan pun menyebutnya sebagai suatu pahala besar dan umat persilatan banyak yang rela mempertaruhkan jiwa raga untuk mendapatkannya. Tapi apa yang bisa diperolehnya sekarang? Sekalipun ingin mendapatkannya pun belum tentu mampu diterimanya. Rasa masgul dan kesal yang menyelimuti perasaan hatinya sekarang sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata, cepat-cepat dia mengalihkan pembicaraan tersebut ke soal lain, katanya, sudah setengah harian lamanya kita berbicara, tapi hampir saja melupakan suatu persoalan penting, boleh aku tahu saat ini anggota Sam Goan pun yang bertugas menyampaikan berita itu berada di mana sebenarnya si Yau Hiap telah membawa berita apalagi Kim Lo Toa segera bertanya dengan perasaan tegang. K.H.O. Beng segera menggeleng. Di jalanan banyak pelinga dan mata, tak baik kita bicara di tempat semacam ini, Kim Lo Ji segera manggut-manggut. Ya betul. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah makan Ui Ho Klu di depan sana, K.H.O. Beng jadi tertegun? Apakah Ui Ho Klu bukan tempat umum yang lebih terbuka dengan aneka macam manusia? Mau apa kita ke sana Kim Lo Sam tersenyum? Tampaknya K.H.O. Si Yau Hiap masih belum tahu tentang duduk persoalan yang sebenarnya, kini segenap umat perselatan yang sedang mencari jejak iblis tersebut telah berkumpul semua di Telaga Tong Ting ini dengan mengangkat Leong Kiong Sian Chu Kiong Cheng San Lo Ya Chu dari Kansan sebagai pimpinan sambil melanjutkan usahanya mencari jejak iblis tersebut. Hari ini sudah mencapai hari ketiga, Kiong Tai Hiap sengaja menjadi cuan rumah burung rumah makan Ui Ho Klu tersebut, selain untuk menjadi cuan rumah yang baik hingga bisa menjamu sesama rekan perselatan dengan sebaik-baiknya, di samping itu juga bisa digunakan sebagai tempat bertukar pendapat, kami justru sedang mendapat tugas untuk menerima tamu sebelum bertemu dengan si Yau Hiap secara kebetulan tadi, dengan perasaan terperanjat buru-buru K.H.O. Beng berseru, jadi semua rekan perselatan telah berkumpul di wilayah ini, apakah kalian telah menemukan sesuatu? Kim Loto A menghela nafas panjang, katanya, lima hari berselang, Tui Hun Jit Kiau, tujuh keahlian pengejar nyawa, Tia Tai Hiap telah menemui ajalnya di kota Gak Kuyang. Oleh sebab itu si Yau Lim Tiang Loh yang bertanggung jawab dalam soal ini segera menurunkan perintah agar segenap umat perselatan berkumpul di sekitar telaga Tong Ting dan kota Gak Kuyang sembari melakukan pengepungan, dengan kera demikian diharapkan si Kedele Maut segera akan unjukkan diri, sehingga berita yang Anda kirim boleh dibilang tiba tepat pada saatnya, nah silahkan, K.H.O. Beng semakin gelisah lagi setelah mendengar perkataan itu, dia tak mengira kalau peristiwa tersebut akan berkembang sampai begini, tak heran kalau ketua Sam Goan pun mengiring utusan khusus ke telaga Tong Ting. Namun segala urusan menjadi gawat dan amat mendesak untuk beberapa saat pun dia tak berhasil menemukan care, terbaik untuk menanggulangi kejadian tersebut, sampai-sampai berita penting yang semula telah dipersiapkan secara matang pun sekarang jadi bubar tak karuhan. Ya, hal ini memang bisa dimaklumi, persoalannya sudah menyangkut keselamatan jiwa kakak kandungnya tapi semakin dia panik, pikirannya semakin alut dan tak mampu dikonsentrasikan kembali, otomatis dia pun tak berhasil menemukan suatu jalan keluarnya. Sementara itu tiga ruyung raksasa telah mempersilahkan K.H.O. Beng untuk berjalan di depan sedang mereka bertiga mengiring di sampingnya, melihat rumah makan U.I.H.O. Klokian lama bertambah dekat, hampir saja K.H.O. Beng kabur dari situ agar bisa berpikir secara tenang. Tapi dia mengerti, keadaan dan kondisi tidak mengijankan dia berbuat begini, terpaksa dia melompat langkahnya dengan sengaja, agar waktu yang tersisa itu dapat dimanfaatkan untuk mencari jalan keluar. Betapapun panjangnya jalan yang harus dilalui, akhirnya bakal habis juga, apalagi jarak sejauh seratus kaki sebetulnya dekat sekali. Akhirnya K.H.O. Beng melangkah masuk ke dalam pintu gerbang rumah makan U.I.H.O. Klok, pakaiannya yang kering terhembus angin kini basah lagi oleh keringat. Tapi yang mengalir sekarang bukan keringat panas, melainkan keringat dingin karena dia kelewat tegang dan gelisah. Meski begitu dia pun berhasil juga menemukan dua kel, terbaik untuk menangulangi dua kemungkinan yang terjadi. Setelah masuk ke pintu gerbang U.I.H.O. Lo, Lo, Sam dari tiga ruyung raksasa dengan memburu masuk lebih dulu ke dalam ruangan. Menanti K.H.O. Beng sudah naik ke tangga, terdengar suara Kim Lo, Sam berseru lantang, Tiam Pue dan rekan-rekan sekalian, K.H.O. Siaw Hiap yang berhasil menemukan jejak iblis itu sudah tiba di bawah loteng ini, kini ia ditemani To'ako dan Jikoku, Siaw tersengaja mengabarkan lulus sehingga kita dapat memberikan sambutan yang meriah, perkataan itu diucapkan dengan penuh rasa bangga dan gembira seakan-akan bisa berjalan bersama K.H.O. Beng sudah merupakan suatu kebanggaan baginya. Menanti K.H.O. Beng mencapai ujung loteng, tampaklah lima puluhan jago yang berada dalam ruangan tersebut seretak telah bangkit berdiri untuk memberikan sambutannya. Sambutan yang begitu meriah dan di luar dugaan ini benar-benar mengejutkan K.H.O. Beng, sekalipun dia sudah mempunyai gambaran sebelumnya dari pembicaraannya dengan ketiga ruyung raksasa tersebut. Di bawah sinar lentera yang terang-benderang menerangi seluruh ruangan, di tengah ruangan sudah disediakan enam buah meja perjamuan. Laki perempuan, tua muda meski tidak menunjukkan sikap yang sama ada yang menatap ada juga yang berdiam, ada yang gagah tapi ada juga yang tenang, maun sorot meti mereka rata-rata tajam seperti sembilu. Dari sini dapat diketahui bahwa sebagian besar yang hadir adalah jago-jago persilatan kelas 1 yang memiliki kepandaian silat amat tinggi di dalam dunia persilatan. Tampak seorang kakek bermuka merah berjenggot panjang yang duduk di meja tengah segera menjurah kepada K.H.O. Beng sambil tertawa terbahak-bahak, kemudian serunya, baru siang hari tadi beritanya tiba, kini orangnya sudah muncul, Siaw Hiap benar-benar naga di antara manusia, mewakili segenap umat persilatan yang hadir ku ucapkan salut dan kegembiraan kami untuk menyambut kedatangan Anda. Kim Loto A yang berada di sisinya segera menyela, Siaw Hiap, Tiam Pue ini adalah Leong Kiong Sin Chu, Kiong Tai Hiap dari Kun San yang termasyur di Seantro Jagat, K.H.O. Beng segera menjurah pula kepada kakek itu sambil sahutnya, Kiong Lo Kiong Pue terlalu memuji, padahal menyelidiki jejak iblis sudah menjadi kewajiban dari kita umat persilatan. Janganlah bersikap begitu menghormat, aku yang muda menjadi rikuh rasanya, kemudian sambil menjurah kepada kawanan jago lainnya, ia berkata pula, Silahkan Kiong Pue sekalian melanjutkan daharnya, maaf bila kehadiran aku yang muda telah mengganggu kegembiraan kalian, lima puluhan jago persilatan itu segera membalas hormat, suasana menjat gaduh. Sambil tertawa tergelak kembali Kiong Cheng San berkata, Bagus, bagus sekali, meski membuat pahala namun tidak sombong, memang begitulah ciri sejati dari seorang pendekar muda, mari kita siapkan tempat duduk buat K.H.O. Siaw Hiap, aku mesti menghormatinya dengan tiga cawan arak, seruan tersebut segera disambut dengan kerepotan sangat. Para pelayan segera menyiapkan kursi sumpit dan cawan, sementara para jago yang duduk di meja utama sama-sama bergeser untuk meluangkan sebuah tempat kosong. Tiga ruyung raksasa segera mempersilahkan K.H.O. Beng nepati meja perjamuan utama, persis duduk bersebelahan dengan Liong Kiong Sin Chu, sementara mereka sendiri duduk di luar lingkaran meja perjamuan yang tersedia. Situasi seperti ini tentu saja amat mengejutkan K.H.O. Beng, sampai dia menjadi tegang sekali. Sejak kecil dia sudah hidup terlantar dan menyendiri, setelah terjun ke dalam dunia persilatan, dia pun belum pernah menjumpai keadaan seperti ini, terutama sanjungan serta penghormatan seperti yang begini tinggi. Apalagi setelah dia saksikan pembagian tempat duduk terbentuk bunga B.E. itu, sekalipun sepintas lalu tak nampak perbedaannya, namun dalam kenyataan pembagian dalam tingkatan kedudukan dilakukan sangat telit. Seperti halnya dengan tiga ruyung raksasa, mereka hanya ke bagian tempat duduk di urutan paling bawah dekat mulut tangga, jelas menunjukkan kalau kedudukan mereka adalah tingkat paling rendah di antara para jago yang hadir. Padahal saat ini dia duduk di kursi utama, hal ini menunjukkan kalau dia sangat dihormati.